Intro Kali ini kita akan coba melakukan pergantian water pump Water pump unit Volvo FM Seperti apa untuk proses kerjanya Yang pertama kita akan melakukan penampungan untuk air radiatornya Pertama kita lepas pan belnya terlebih dahulu Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati selamat menikmati oke karena proses kameranya sangat susah saya sesuaikan dengan sop manual yang ada yang tadi setelah kita drain coolant nya kita buang coolant nya dari sini bisa menekat poplar atau langsung dibuang nah selanjutnya disini kita langsung melakukan pelepasan pan belt pan belt kalau bisa manual disini kita menggunakan draw bar kemudian ini untuk posisinya ini kita tekan ke atas atau ke posisi sebelah nah namun untuk unit yang ada sekarang ini itu untuk pelepasan nya ini harus posisi pada bagian belakang dari dicongkel pada bagian belakang nah selanjutnya ketika sudah bel terlepas kita angkat belnya dan cabut karena disini sekalian melakukan pelepasan dari tensioner untuk tensioner disini ada 3 mounting board yang perlu kita lepas kemudian dilakukan pelepasan kemudian selanjutnya kita lepas kemudian bagian bawah disini ada 4 pieces bagian bawah 4 pieces dan bagian atas 1 pieces jadi disini total bolt nya disini adalah 5 pieces dan ini water pump nya sudah bisa kita lepas ini idler sama tensioner oke oke selanjutnya kita pasang ulang oke disini kita ganti dulu untuk water pump nya kemudian kita tes kita tok ya semua di tok disini 24 plus minus 4 plus minus 4 Nm kemudian idler-idler nya sekalian kita ganti selanjutnya tinggal kita pasang oke selanjutnya setelah kita pasang dan disini sudah kita tok ya mulutnya tadi kita pindahkan dari pulley yang asal ke water pump yang baru lebih sudah kita tok ya sesuaikan 24 plus minus 4 untuk motor meter kemudian kita posisikan untuk ceiling nya bersihkan permukaan nya kemudian selanjutnya kita pasang ke unit nya dan setelah pada saat pemasangan terhatikan untuk seal nya kita pastikan tidak terlipat saat melakukan pemasangan kita melakukan pemasangan untuk tensiuner yang ada 3 board kemudian setelah terpasang dan sudah ditok kemudian kita pasang pemasangan pemasangan vanbell masih sama kemudian yang diperhatikan adalah arah dari feeble nya disini dari crankshaft tensiuner idler water pump selanjutnya sama fan nya ini harus perlu diperhatikan untuk burkan pemasangan bebel nya nah selanjutnya setelah selesai nah disini kita lakukan pengisian coolant system setelah sudah terisi selanjutnya kita running atau start engine nya seperti di video yang sebelumnya tadi kemudian selanjutnya kita cek kebocoran kebocoran yang ada kemudian matikan engine nya nah ketika kurang ketika coolant nya kurang kita tambahkan lagi nah selanjutnya baru kita turunkan kebocoran kebocoran dan di sini pastikan ya kerjaan nya ini sangat riskan dan sangat bayang terimakasih 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 dan sampai jumpa Terima kasih.